Pembangunan jalur kereta api bandara yang berada di kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, kini dikabarkan tersendat. Jalur kereta api bandara yang direncanakan selesai pada bulan Juni 2019 ini hingga kini belum terrealisasi karena masih menemui kendala pembebasan lahan. Sedikitnya 10 lahan dan bangunan milik warga yang masuk kawasan terdampak pembangunan jalur kereta api bandara Solo mengaku belum mendapatkan ganti rugi pembebasan. Salah satunya bangunan rumah yang berdiri di atas lahan milik seorang warga bernama Pandri Triwahono di Dukun Jebol RT 01 RW 07 Donohudan, kecamatan Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah ini. Di area ini tampak bangunan jalur kereta api dengan tiang beton penyangga yang mangkrak tepat di timur rumah milik Pandri yang belum mendapatkan ganti rugi. Warga menolak pembebasan karena nilai ganti rugi dinilai tidak sesuai harapan. Saya mengatakan daripada Pancasila akulah pendukungmu kepada para proyek kereta api, tapi nyatanya enggak segera cair-cair. Malah sepertinya tempat saya ini pencairannya dundur-dundur. Saya setuju 2017, akhirnya enggak cair. 2018 dipanggil lagi ke Keluran. Mau dibebaskan, dibeli, saya siap. Yang penting jangan dikorupsi, mundur lagi. Akhirnya 2019, yang lain pada cair, tempat saya belum cair. Akhirnya bulan Juli, 27 Juli ya, itu malah saya kedatangan tamu dari pengadilan negeri Boyolali dan memberitahukan kalau uang saya ini dititipkan di pengadilan. Berarti kan mereka tingkatnya tidak baik. Karena mereka tingkatnya tidak baik, ya ibaratnya nantang di pengadilan, yaudah kita melakukan bugatan dibantu oleh kawan-kawan. Sementara itu pengacara keluarga Pandri mengatakan, kliennya keberatan dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan senilai Rp850.000 per meter. Kemanaan harusnya 2017-2018 itu sudah selesai. Dari kita itu minima Rp1,5.000. Nanti bisa dilihat harga pohon, harga tanahnya, bangunannya, bagaimana, kan begitu. Kalau dari proyek? Dari proyek Rp850.000. Itu sudah penawaran lama, jadi kita minta, cobalah, mereka saling mengerti. Jadi kita juga untuk pos-pos teman-teman untuk pertemuan juga bisa kita nyari secepatnya, bisa selesai. Kita juga membantu kok, membutuhkan pemerintah banyak sekali. Kita juga berus yang benar-benar NKRI, juga membantu beliau-nya. Hingga saat ini, permasalahan uang ganti rugi atas tanah dan bangunan warga yang terdampak pembangunan jalur kereta api Bandara Solo ini belum juga cair. Warga terdampak sangat mengharapkan masalah ganti rugi pembebasan lahan ini lekas diselesaikan, agar proyek dapat segera dilanjutkan. Dari Solo, Septian Toro, INews, melaporkan.